Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi di channel ku Oke teman-teman Sekarang aku mau lanjutin Untuk jalan-jalan Di sekitar Amasra Jadi ini Kita udah mulai Sampai di bagian pantainya Untuk melihat Keseruannya Ikutin terus videonya Oke teman-teman Ini kita sudah sampai Di Amasra Ini bagian pelabuhannya Kemarin-kemarin juga Udah pernah aku share ya Tentang Amasra Tapi karena Videonya agak gelap Karena waktu itu lagi mendung Jadi sekarang aku share lagi Dengan cuaca yang lagi cerah seperti ini Alhamdulillah ya Dan ini videonya aku ambil Pas satu minggu sebelum Lebaran Jadi masih dalam suasana puasa Dan ini sengaja Kita buat ngabuburit Buat jalan-jalan Di Amasra ini ya Waktu itu Cuacanya Anginnya masih Agak dingin ya Teman-teman Karena masih proses Mau ke Sabar Musim panas Jadi anginnya masih Dingin banget Disini Masih agak sepi ya Tapi ntar ini Kalau pas Lagi Summer Disini padat banget Orang buat datang Kesini Dan kadang kita pun Di apa Setengah jalan itu Disuruh putar balik Karena udah gak ada tempat Buat Parkir mobil Jadi mesti putar balik ya Jadi seperti inilah Suasananya Amasrah Dan sekarang kita mau Jalan ke Charsenya ya Charsenya itu Kayak pasar gitu ya Ini Pasar buat tempat Beli oleh-oleh Disini Terkenal Dengan Apa Kesenian Pahat Kayu gitu ya Kayak kayu gitu Jadi ini pasarnya Enak banget ya Suasananya Masih Lenggang Gak rame Ini Kalau pas lagi Musim liburan gitu Susah banget Buat jalan disini Untuk liat-liat Sekitarnya Banyak Penyek yang lucu-lucu Ini teman-teman Buat hiasan rumah Seperti itu Untuk tempelan Kulkas Ada juga Tasbi Terus Kayak Mainan-mainan Jadul Juga ada disini Ini pasarnya Masih banyak Yang tutup ya Teman-teman Karena memang Masih Sepi pengunjung Jadi Gak begitu Banyak Yang datang Tapi ini Kalau Udah summer Gitu Penuh banget Jadi paling enak Jalan-jalan Sebelum Musim-musim Liburan gini Atau Setelah Musim liburan Gitu ya Jadi biar enak Buat jalan-jalan Dan buat Milih-milih Barang-barang Yang ada disini Buat Untuk Hiasan rumah Atau Buat juga Bisa buat Oleh-oleh Buat juga Sebelun Ini selamat menikmati oke setelah kita jalan-jalan di pasarnya sekarang aku mau kasih lihat amasrah di bagian yang lainnya dan ini kalian lihat ada bunga tulip yang lagi bermekaran cantik banget kan warnanya terima kasih terima kasih terima kasih oh ya teman-teman ini amasrah ini kota yang penuh dengan sejarah dan ini ada patungnya Fatih Sultan Mehmed disini untuk amasrah ini diambil diambil alih oleh pasukan Osmanle pada tahun sekitar 1460an antara bulan Oktober sekitar tanggal 1617an gitu jadi dulu sebelum terkenal dengan nama amasrah amasrah ini punya nama amastris ya teman-teman karena diambil dari pemimpin wanita yang dulu mimpin kota ini dan pada zaman Osmanle dikenal dengan nama amasrah oke teman-teman sampai disini dulu perjalanan kita di kota amasrah ini ya insya Allah kalau nanti cuacanya cerah aku mau ajakin lagi suami untuk jalan-jalan di amasrah lagi karena masih banyak tempat yang belum apa aku rekam disini jadi kalau pas lagi cuacanya bagus biar bagus hasilnya seperti ini ya teman-teman oke teman-teman sampai disini dulu sampai jumpa di video selanjutnya bye bye